Halo Gamada FEB, kalian tahu nggak kalau FEB memiliki sistem informasi yang terstruktur untuk memudahkan hidupmu sebagai mahasiswa? Ada dua sistem yang perlu kamu tahu nih, yaitu Seamaster dan Sintesis. Pertama-tama, aku bakal jelasin tentang Seamaster ya. Yang kamu harus lakukan pertama kali adalah buka websitenya di seamaster.ugm.ac.id atau mengunduh aplikasi Seamaster di HPmu. Lalu, kita login menggunakan akun SSUGM yang telah kita miliki. Bakal muncul beranda dari Seamaster. Kita bisa pilih menu untuk mengakses berbagai informasi di Seamaster. Contohnya nih, ada data mahasiswa. Pilih yang akademik, lalu klik data mahasiswa. Ini akan memunculkan informasi pribadi kalian. Untuk data pribadi, bisa dilengkapi ya. Selanjutnya, ini kan udah mau KRS-an. Untuk informasi mengenai KRS, bisa buka di akademik, lalu pilih yang pengisian KRS. Pas sudah mendekati jadwal pengisian KRS, nanti akan ada kolomnya di situ. Nah, kalau sudah KRS-an, nantikan ada jadwal kuliah. Bisa buka di jadwal kuliah, bisa cek jadwal mingguan ataupun harian. Selama pembelajaran, Seamaster akan sering digunakan. Terlebih di bagian e-learning. Di sana akan muncul permata kuliah yang kamu ambil. Ada bagian pengumuman, silabus, materi, tugas, ujian, CBT, dan diskusi. E-learning ini sangat penting dalam perkuliahan sehari-hari. Lalu ada bagian riwayat registrasi. Ini krusial banget ya untuk registrasi kuliah. Jika sudah melakukan pembayaran UKT, akan muncul status re-registrasinya adalah aktif. Selain pembayaran UKT dan tidak ada tanggungan perpustakaan, syarat dari KRS adalah mengisi evaluasi dosen pada bagian perkuliahan. Jangan sampai lupa diisi sebelum jadwal KRS ya. Yang terakhir, kalau kamu tertarik untuk daftar beasiswa, bisa banget cek di kemahasiswaan, lalu pilih beasiswa. Di sana akan ada informasi mengenai beasiswa yang tersedia. Nah, FEB juga punya sintesis nih. Sekarang aku kasih tau ya. Buka website-nya di akademics.feb.ugm.ac.id, lalu login aja dengan akun yang kamu punya dan mengisi verification-nya. Untuk mengakses beragam fitur sintesis, kamu hanya perlu mencarinya di bagian kiri di portal mahasiswa. Kemarin dari Akademik, password akunmu masih menggunakan tanggal lahir. Kamu bisa ganti password kamu di bagian profile ya. Awas, ingat-ingat passwordnya dan jangan sampai lupa. Di sini, kamu juga bisa melengkapi data-data personalmu. Isi dengan benar ya. Daftar soft skill. Selama di FEB, kamu juga diwajibkan untuk mengembangkan social ilmu lho. Di step semester, kamu bisa mendaftarkan diri untuk mengikutinya melalui sistem ini ya. Hidup seorang mahasiswa bakal dipenuhi dengan surat penyurat. Baik untuk minta perizinan ataupun permintaan dari via fakultas. Untuk memudahkan kamu, FEB memiliki sistem turur organisir yang bakal membantu kamu mengurus hal tersebut. Caranya mudah. Klik order form, pilih jenis surat yang kamu butuhkan, isi jumlahnya, rekam, dan kirim saat sudah siap. Bila kamu ingin masuk ke perpustakaan ataupun menginjam ruangan di FEB untuk kegiatan offline, kamu bisa meminta izin melalui reservasi layanan. Isi kolom tanggal, sesi jam, dan keperluan yang sesuai ya. Kamu juga perlu mengisi questionnaire singkat terkait COVID. Dan ingat, kamu harus mengisi sejujur-jujurnya. Apapun kepentinganmu, jangan lupa menaati protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Lalu, sintesis mempunyai portal mahasiswa loh, bisa langsung kamu akses websitenya di jika kamu merasa ada kesulitan pada bidang non-akademik, kamu dapat berkonsultasi nih. Pilih yang Swap DC, lalu klik konsultasi non-akademik ya. Langsung meraihkan apa keluhan kamu, dan isi jadwalnya akan dapat berkonsultasi secara langsung. Pengajuan kompetisi lomba. Di sini, kamu bisa mengajukan bantuan pendanaan untuk lomba mu loh. Untuk mengajukannya, kamu perlu mengisi dan mengajukan semua informasi yang tertera sesuai apa yang ada. Nah, untuk mengambil pendanaannya, kamu perlu mengisi data-data di form 1 ini. Kedua sistem ini saling berhubungan, jadi jangan sampai melupakan salah satu kalau kamu ingin direimburs oleh fakultas. Sekian dari kami terkait penggunaan fitur-fitur C-Master dan Sintesis. Gunakan informasi ini dengan bijak ya, Gamma DFEB. Selalu semangat belajar dan pantang menyerah. Bye-bye. Bye.